Diunyil kita belajar bersama. Setelah direndam semalaman, kupas dulu yuk kulit biji kedelai hitamnya. Pembuatan keju dari kedelai hitam ini terinspirasi dari orang tua Kak Doni yang vegetarian. Kak Doni lalu mencoba membuat keju nabati agar orang tuanya bisa mengkonsumsi keju. Oke deh, sekarang haluskan dengan blender untuk mendapatkan sarinya. Kedelai hitam punya kandungan protein yang lebih tinggi dibandingkan susu sapi. Tapi kandungan lemaknya justru lebih rendah. Hmm, cocok banget deh buat para vegetarian atau yang mau diet tapi tetap ingin makan keju. Sip, sari kedelai hitam sudah jadi nih. Selanjutnya, rebus untuk sterilisasi atau membunuh bakteri pembusuk. Berbeda dengan keju dari santan, keju kedelai hitam ini dimasak tanpa tambahan protein susu. Jadi, murni hanya menggunakan protein nabati saja. Makanya disebut keju vegan. Oh iya, kalian tahu kan bedanya vegan dan vegetarian? Vegan itu sebutan untuk orang yang tidak mengkonsumsi semua jenis makanan atau minuman dari unsur hewani, termasuk turunannya. Nah, kalau vegetarian adalah sebutan untuk mereka yang tidak makan daging hewan saja. Tapi masih mau mengkonsumsi produk turunannya seperti susu dan telur. Oke deh, lanjut ke ruang inokulasi. Tambahkan enzim asam pada sari kedelai untuk mempercepat pembentukan keju. Kocok juga dengan mesin shaker inkubator selama 4 jam. Hasilnya akan terbentuk endapan padat seperti ini. Tambahkan lagi enzim renet dan garam. Dan tadaaah, keju vegan kedelai hitam sudah jadi. Gampang kan? Keju analog dari bahan protein nabati ini tentu sangat cocok buat kalian yang alergi susu dan turunannya. Dibuat dari bahan-bahan lokal khas Nusantara untuk selera internasional. Selamat mencoba! Terima kasih telah menonton!